Memirsa polisi akan melakukan ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Degadi Riosua Rabu Pekan Depan. Autopsi ulang akan dilakukan di Jambi dengan melibatkan sejumlah ahli forensik. Usai gelaran prarekonstruksi di rumah dinas Ferdi Sambo, Kepala Divisi Humas Mabes Pori dan juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Pori, Brigjen Andirian Jayadi, menyampaikan rencana ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Riosua. Jadwal ekshumasi juga telah disampaikan kepada pihak keluarga yang telah bertemu dengan perhimpunan dokter forensik serta sejumlah ahli forensik dari berbagai universitas kemarin secara virtual. Proses ekshumasi atau autopsi ulang jenazah Brigadir Riosua akan tetap dilakukan di Jambi dengan melibatkan para ahli forensik. Proses ekshumasi ini dilakukan setelah keluarga dan tim kuasa hukum merasa janggal atas kematian Brigadir Riosua lalu mengajukan permintaan upaya autopsi ulang. Kemarin penyidik beserta dengan perhimpunan dokter forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga. Virtual, karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik. Kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Polri menjamin dalam proses ekshumasi pihaknya akan bekerja secara transparan. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Camar Hainda, Damar Wicaksono melaporkan.